Dalam rangka menjaga kearifan lingkungan di bidang pertanian, gabungan kelompok tani di wilayah Lering Ijen membuat pengendalian agen hayati untuk mengusir hama pertanian dengan menggunakan cara-cara yang alami atau organik. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi membuat robosan baru mengendalikan hama penyakit tumbuhan dengan menggunakan cara-cara alami atau organik. Karena dengan pesticida yang menggunakan bahan kimia selain tidak nyaman untuk lingkungan, juga obat-obatan kimia ini lama-kelamaan juga akan menimbulkan bau menyengat yang sangat tidak sedap. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang sangat cerdas untuk menanggulangi permasalahan mengusir hama dengan obat kimia. Yaitu dengan menggunakan cara yang kreatif seperti yang dilakukan oleh kelompok tani yang ada di Lering Ijen ini dengan cara membahas mihama dengan menggunakan pengendali agen hayati yang ramah lingkungan. Pengendali hayati merupakan produk yang efektif dan efisien. Sebagai pengendali hama juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan. Menurut Hasan, agen hayati adalah mikroorganisme yang terjadi baik secara alami ataupun rekayasa genetika yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan. Pengendalian agen hayati didasari oleh kecintaan terhadap lingkungan dengan tidak menggunakan pesticida, akan tetapi menggunakan bahan alami yang ada di alam. Untuk proses mulai awal, kita harus tahu yang kita kembangkan itu dari jenis cendawan, jamur atau bakteri. Kalau kita yang ambil cendawan atau jamur, untuk medianya ini kita pakai yang pro-basic karbohidrat. Kalau yang bakteri, campuran antara karbohidrat sama protein. Jadi pengembangnya dia pakai karbohidrat. Ini pakai beras, kita ada prosesnya, jadinya kayak gini. Ini dalamnya larutan PK, terus kasih kapas, masuk kenik, kita aerator selama kurang lebih 14 hari. Kalau istilahnya dijual, kita kan belum legal, jadi cuma sebatas mengganti teman gitu lah. Terutama kelompok tani bikin, terus ganti kas untuk bikin kesepannya lagi gitu. Penggunaan agen hayati sangat baik untuk pengendalian hama untuk pertanian. Ini karena sangat bermanfaat untuk lingkungan, juga para petani terbebas dari racun obat akibat penggunaan pesticida. Iksan Semesta, CTP